Mereka informasi selanjutnya, Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Selatan mempersiapkan lokasi debat calon gubernur Sulsel. Debat tersebut akan berlangsung di Hotel Four Points by Zeraton, Jalan Andi, Jemah, Kota Makassar pada Senin 28 Oktober 2024 hari ini. Dua pasang calon gubernur akan saling beradu gagasan dalam memaparkan visi misi mereka. Paslon tersebut adalah pasangan Dhani Pemanto, Azhar, Arsyad, dan juga Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Selengkapnya terkait informasi ini, Rekan Renaldi Jayadi, Jurnalis Tribun Timur, telah terhubung bersama kita. Rekan Renaldi, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Rekan Justina dan juga selamat siang untuk para tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Rekan Justina sendiri, di mana Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah mempersiapkan lokasi debat untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Debat tersebut akan berlangsung pada hari ini, malam nanti di Hotel Four Point by Zeraton, Jalan Andi, Jemah, Kota Makassar. Dua pasangan calon gubernur akan saling beradu gagasan dalam memaparkan visi misi mereka untuk menjadi orang nomor satu dan orang nomor dua di Sulawesi Selatan. Mereka adalah pasangan Dhani Pomanto Asararsyat sebagai calon dengan nomor urut satu, dan juga ada Andi Sudirman Suleiman dan Fatmawati Rusdi sebagai calon nomor urut dua. Dimanapun pada saat pergelaran debat malam nanti ini, tema yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan adalah peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang aksesibel. Lalu KPU juga telah menunjuk tujuh panelis dalam debat tersebut, yang dimana diambil dari unsur akademisi, profesional, dan juga aktivis. Mereka ketujuh panelis ini adalah Andi Yudayunus, selaku pemerhati kebijakan publik, dan aktivis LSM. Lalu ada Dr. Adi Surya Dicula, selaku dosen pasca serjana ilmu politik dan ilmu hubungan internasional, konsentrasi kajian demokrasi dan civil society, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin. Lalu ada Dr. Muhammad Arif, selaku sekretaris Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Lalu ada Dr. Muhammad Iqbal Latif, yaitu Kepala Pusat Peneliti Opini Publik LPPM Universitas Hasanuddin. Lalu ada aktivis perempuan dan anak, yaitu Husema Husein, yang juga menjadi panelis dalam debat pemilihan gubernur dan calon wakil gubernur. Lalu ada Profesor Firdaus Muhammad, selaku guru besar ilmu komunikasi dan politik Islam UIN Alauddin Makassar. Lalu juga ada Prof. Muhli Ismadani, selaku guru besar dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam debat pemilihan, debat calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan malam nanti ini akan ada enam sesi yang dilakukan oleh dua calon gubernur Sulawesi Selatan. Mereka akan diuji 24 pertanyaan yang telah dirancang oleh tujuh panelis yang telah dipilih. Pada beberapa hari sebelumnya, kami sempat berbincang dengan salah satu calon gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Dhani Pomanto, mengenai kesiapan mereka dalam menghadapi debat perdana Pilgub Sulsel ini. Dimana Dhani Pomanto sendiri mengatakan, melakukan persiapan khusus tentunya jelang debat Pilgub Sulawesi Selatan. Pasalnya dia akan memaparkan fakta-fakta kerja nyata yang telah dilakukan Dhani Pomanto ketika menjabat sebagai wali kota Makassar selama dua periode. Oke. Lalu setelah itu, untuk paslon 02 kami juga telah berbincang dengan tim andalan hati, yaitu Jubir dari paslon nomor 2, yaitu Ramli Rahim. Ia mengatakan tidak ada persiapan khusus yang telah dilakukan oleh Andi Sudirman Suleiman maupun Fatmawati Rusdi. Keduanya dirasa Ramli Rahim telah berpengalaman di pemerintahan sehingga akan menguasai materi terkait debat yang telah ditetapkan oleh KPU Sulsel selaku penyelenggara. Adapun kata Ramli Rahim ini, dia juga meyakini bahwa Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi ini sudah sangat berpengalaman karena sebelumnya Andi Sudirman telah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama dua tahun menggantikan Prof. Nurdin Abdullah yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sulsel. Dan juga Fatmawati Rusdi sebelumnya adalah wakil dari Dhani Pomanto ketika menjabat sebagai wali kota Makassar. Untuk sekedar diketahui juga tribunan, pasangan nomor urut satu ini, yaitu untuk pasangan Dhani Pomanto Asar Arset ini, mengusung visi Sulsel Global Food Hub yang sombere, maca, resilient untuk semua. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut, mereka akan menjalankan tiga misi antara lainnya, yaitu mewujudkan rekonstruksi spesialis dan ekologi yang sombere, maca, realistis dan produktif. Kedua, mewujudkan rekonstruksi sosial dan SDM yang sombere, maca, realistis dan produktif. Ketiga, mewujudkan perkuatan ekonomi dan teknologi yang sombere, maca, realistis dan juga berdaya saing. Sementara itu, untuk paselon nomor urut dua di Sudirman Suleiman dan Fatmawati Rusdi ini, memiliki visi untuk mewujudkan Sulawesi Selatan maju dan berkarakter. Nah, untuk menjalankan visi tersebut, ada delapan misi yang akan dilakukan oleh pasangan dengan teklan andalan hati tersebut, yaitu pertama melakukan layanan pemendidikan kesehatan sosial, keagamaan, dan juga kemasyarakat berbasis kompetensi beraklak dan berkaritfan lokal. Kemudian, melanjutkan dengan hirilisasi pertanian untuk mencapai suasan badapangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing. Seperti itu kiranya Rekan Yustina. Terima kasih, Rekan Rinaldi Cahyadi, jurnalis Tribun Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih, Rekan Rinaldi Cahyadi. Terima kasih, Rekan Rinaldi Cahyadi.